Wasabi Wasabi adalah tanaman asli Jepang yang berasal dari suku kubis-kubisan. Wasabi diolah dengan cara diparut hingga lembut, hingga teksturnya menyerupai pasta kental dan sudah pasti halal karena berasal dari tanaman. Wasabi biasa menjadi penyedap masakan Jepang seperti sushi, shashimi, atau soba. Meskipun dianggap sebagai sambal karena rasanya yang tajam dan menyengat, wasabi memiliki sensasi pedas yang berbeda dengan cabai pada umumnya. Jika cabai memberikan sensasi pedas di lidah, wasabi memberikan sensasi sengatan sampai ke hidung. Nah, di video kali ini, Agrosin ID akan mengulas tentang proses budidaya wasabi yang terkenal dari Jepang yang biasa dimakan berbarengan dengan sushi ini. Terus tonton video ini sampai selesai ya Sobat Agro, berikut ulasannya. Cara menanam wasabi Yang pertama, ciptakan lingkungan yang tepat. Carilah tempat yang lembab dan temperatur sedang. Wasabi hanya dapat tumbuh di iklim basah dan tanah dengan pengairan yang baik. Suhu terbaik untuk menanam wasabi adalah sekitar antara 7-21 derajat celcius. Wasabi sangat sensitif dan sulit tumbuh di lingkungan yang temperaturnya tidak stabil. Yang kedua, perhatikan pengatur suhu. Jika tinggal di daerah yang suhunya memiliki temperatur yang tinggi dan kering, maka perlu menciptakan suhu secara manual. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah dengan membangun rumah hijau yang dapat menangkap panas dan kelembaban agar suhunya mudah diatur di kisaran 7-21 derajat celcius. Yang ketiga, pilih lokasi yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Wasabi yang tumbuh di alam liar biasanya tumbuh di bawah bayangan pohon tinggi agar terlindung dari peparan sinar matahari langsung. Bisa menciptakan kondisi ini dengan cara menanam wasabi di bawah pohon atau naungan lain untuk mencegah cahaya matahari yang berlebihan. Sobat agro juga bisa menanam wasabi di dalam rumah dengan cara menempatkan di bawah tanaman tinggi atau dekat jendela agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Yang keempat, campuran tanah dengan pupuk. Gunakan pupuk organik yang kaya akan sulpur, komposisi tanah dan pupuk setinggi 25 cm untuk menciptakan tanah yang sehat dan memiliki pH 6 atau 7. pH yang tepat akan menyempurnakan lingkungan untuk tumbuhnya wasabi. Yang kelima, pastikan tanahnya tidak tergenang oleh air. Wasabi adalah tanaman yang senang tinggal di tempat yang lembab, namun bukan berarti harus basah hingga airnya menggenang. Jika terlalu banyak air, maka wasabi mudah busuk. Oleh karena itu, sobat agro harus mengecek peresapan tanahnya dengan baik. Saat proses penyiraman, pastikan tanahnya poros agar air dapat mengalir dengan baik. Jika peresapannya lambat, maka bisa menambahkan kompos. Namun, jika sudah meresap dengan baik, maka tanah tersebut sudah ideal untuk wasabi. Menanam wasabi juga dapat dilakukan di dekat kolam atau sumber air yang mengalir. Dengan begitu, tanahnya tetap lembab dan peresapannya terjaga dengan baik. Wasabi termasuk tumbuhan semi-akuatik yang senang tumbuh di lahan yang lembab. Oleh karena itu, wasabi perlu terus diberi air untuk tumbuh. Usahakan memberikan asupan air setiap hari akan lebih baik lagi jika dari sumber alami seperti sungai ataupun air terjun. Jangan sampai alirannya kering karena wasabi akan cepat mati. Meskipun wasabi tetap dalam kondisi basah, namun jangan disiram secara berlebihan. Cukup semprot dengan menggunakan botol spray beberapa kali sehari saat cuaca sedang panas-panasnya. Karena wasabi hidup di tempat yang lembab, maka besar kemungkinan mudah untuk ditumbuhi lumut yang mengakibatkan wasabi akan mati. Maka jauhkan wasabi dengan tanaman lain agar tidak terkontaminasi hama dan penyakit lainnya. Pangkas jika terdapat benalu yang tumbuh di sekitar wasabi. Hal ini bertujuan agar wasabi mendapatkan ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan memangkas benalu secara rutin, maka akan lebih mudah mengontrol pertumbuhan wasabi dan menghindari penyakit yang akan timbul. Wasabi tidak akan menciptakan rasa khasnya sebelum ia tumbuh selama 2 tahun. Selama masa ini, wasabi akan tumbuh setinggi hampir 1 meter dengan lebar 2 meter. Wasabi akan berhenti tumbuh dan mulai menumbuhkan akar yang menyerupai wortel di dalam tanah. Jika panjang rimpang wasabi sudah mencapai 7-8 cm, maka wasabi siap untuk dipanen. Gunakan skop yang panjang dan ramping untuk mengeluarkannya. Hati-hati dalam mengeluarkan wasabi agar tetap utuh dan tidak patah. Nah itu dia Sobat Agro, cara menanam wasabi dan merawatnya yang harus diketahui bagi para penyuka makanan Jepang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you di next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton